Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMA Negeri Satu Kompong yang saya hormati. Kita lanjutkan materi kita untuk mengelola pembelajaran daring di bagian kedua ini. Di bagian kedua akan kita sampaikan mengenai bagaimana mengisi bahan ajar dan nanti mungkin bagian berikutnya mengisi bahan uji. Pertama kita buka dulu browser-nya. Nah akan muncul seperti ini. Kemudian kita ketikan sman1gombong.sch.id. Kemudian kita enter. Kita masuk website SMA Negeri Satu Kompong. Kemudian kita pilih scroll atau gulung ke sebelah kanan. Kita lihat saya akan mengisi lanjutan yang kemarin di kelas 10 MIPA Satu dan Dua. Kita klik bagian ini atau klik kanan. Open link in a new tab. Jadi kita masuk seperti ini. Masuk halaman untuk 10 MIPA Satu dan Dua. Kemudian kita login. Kita login. Kemudian kita masukkan username. Aguspur dan password saya. SMA N. Kemudian enter atau login. Nah. Kita masuk di halaman kita. Ini kalau sudah muncul namanya. Berarti kita sudah berhasil masuk. Kemudian kita klik site home. Ini di bawah dashboard. Nah. Kita cari MAPL kita. Mata pelajaran kita yaitu kimia. Saya mengajar kimia. Maka saya klik MAPL kimia. Nah akan muncul MAPL kimia ini. Yang akan kita ubah. Nah sebelum kita mengisi konten atau mengubah bagian ini. Kita klik kanan dulu ini. Yang sebelah kanan. Sorry. Klik kanan. Kemudian turn editing on. Yang bagian kanan ini. Kita klik di bagian sini. Kemudian kita klik turn editing on. Oke. Maka kita siap pengeditnya. Tuh. Kemudian kita akan isi misalnya di kompetensi dasar 3 ini. Kompetensi dasar 3 ini. 3 titik 1 ini kita akan isi dengan bahan ajar. Maka klik di sini. Nah. Bahan ajarnya apa? Nah. Kalau kita mengisi bahan ajar video pembelajaran. Maka kita klik file misalnya. File. Kemudian add. Oke. Nah. Ini misalnya. Ini diberi judulnya. Video. Misalnya tentang apa. Video kimia. Satu misalnya. Di bawahnya ini bisa diberi deskripsinya. Ya. Penjelasan dari video ini. Nah. Kemudian. Diklik display-nya kalau ada penjelasannya. Seperti ini. Kita tulis misalnya. Perhatikan video ini dengan saksama. Misalnya seperti itu. Kemudian ini kita cari videonya di folder kita. Nah. Kita cari di folder kita. Misalnya akan saya cari video pembelajarannya. Nah. Saya pilih salah satu. Misalnya saya akan pilih ini. Tentang hukum ketekalan masa. Misalnya ini. Kita klik. Kemudian kita seret. Drag and drop. Biasa. Nah. Kita taruh di sini. Nah. Di kodak ini. Kita lepaskan. Kita tunggu upload-nya. Sampai selesai. Nah. Sudah selesai Bapak Ibu. Ini. Kalau sudah muncul seperti ini. Sudah selesai. Kemudian kita. Save and return to course. Atau save and display. Misalnya saya pilih yang kiri ini. Save and return to course. Nah. Maka akan muncul videonya. Seperti ini. Nah. Anak-anak bisa mengklik ini. Ya. Kita klik. Misalnya kita sebagai anak. Kita cek di sini dulu. Kita klik. Nah. Maka videonya akan muncul seperti ini. Kemudian kita sisa di. Jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu. Karena. Sebenarnya. Sebenarnya. Itu ada. Nah. Ini. Bagaimana memasang video. Di. Dalam model kita. Terus. Bagaimana kalau kita akan memasang. Video. Tetapi. Bukan buatan kita. Misalnya kita ambil dari Youtube. Ya. Kita kembali ke. Kim. Ini. Kita akan masukkan video dari Youtube. Misalnya. Kita cari dulu. Di Youtube. Kita cari dulu. Di Youtube. Kita cari yang sesuai dengan pokok bahasan. Atau KD yang sedang kita. Apa namanya. Kita bahas. Misalnya. Saya cari. Stoichi. Geometri. Misalnya. Nah. Misalnya kita sudah mendapatkan video yang kita inginkan. Nah. Ini. Kita kembali ke. Kursus. Atau ke model kita. Ya. Kita akan tambahkan. Video dari Youtube. Di sini. Di model kita. Sama. Ini kita klik. Add an activity. Kita klik. Tapi kali ini. Kita buka yang URL ini. Link. Ini. URL. Kemudian add. Nah. Seperti itu. Nah. Mau diberikan. Judul apa. Terserah. Video. Kimia. Dua. Misalnya. Nah. URL-nya ini. External URL. Ini kita ambilkan dari. Youtube yang kita buka tadi. URL-nya itu di sini. Nah. Ini. Ini URL-nya. Atau link-nya. Kita block. Kita copy. Kemudian kita tempel di model kita di sini. Klik kanan. Paste. Sudah. Seperti itu. Kemudian di appearance ini. Saya hancurkan untuk di-embed atau ditanamkan. Seperti ini. Habis itu kita shift and return. Kita klik shift and return to course. Nah. Maka video 2 sudah ada. Kita lihat. Kita klik di sini. Video Kimia 2. Nah. Akan muncul seperti ini. Ini yang berasal dari Youtube. Tadi. Link-nya kita taruh di sini. Dan ini bisa di-bubb web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Demikian. Kemudian kalau kita ingin misalnya. Mengisi dokumen misalnya. Soal misalnya. Maka kita kembali ke sini. Kim. Kita isi lagi. Di sini. Add an activity resource. Kita ingin nambahkan. Misalnya soal. Ya. Kalau soal kembali file ya Pak. Bapak Ibu. Ini file. Klik. Nah. Kita add. Kemudian. Kita beri judul. Misalnya soal. Kimia 1. Misalnya. Nah. Silahkan diisi apa. Penjelasannya. Misalnya. Mohon. Dikerjakan. Untuk. Latihan. Misalnya. Jangan lupa ini display-nya di klik. Ya. Oke. Kemudian kita cari. Di folder. Untuk. Yang. Soal kimia. Misalnya. Soal. Kimia. Yang berupa. Word. Dog misalnya. Nah. Ini saya nemukan. Misalnya. Yang ini. Yang paling atas ini. Kita buka dulu. Ini soalnya. Ini soalnya. Dalam bentuk. Dog. Nah. Agar mudah. Agar mudah. Ditempel. Ini kita ubah dulu ke PDF. Caranya. Ya. Klik file. Kemudian. Save as. Ya. Ini. Ini misalnya soal TUC ya. Ini. Extensinya. File type-nya ini. Kita ubah dalam bentuk PDF. Nah ini. PDF format. Ini yang paling bawah ini. Eh. Yang ini lah. Yang bawah ini. Kita klik seperti ini. Ini. Ini nanti simpenannya. Simpannya dalam bentuk PDF. Kemudian. Save. Ya. Kita save. Nah. Selesai. Kalau kita ingin tahu. Soalnya dalam bentuk PDF seperti apa. Kita buka. Nah. Bentuknya menjadi seperti ini. Ini soal PDF. Oke. Nah. Kita ini bisa. Apa namanya. Kita bisa. Upload. Nah. Misalnya ini. Nah. Ini sudah kan. Sudah jadi. Soalnya sudah siap untuk di-upload. Ya. Maka. Kita klik. Drag and drop. Kita seret. Ke. Sini. Kita taruh di sini. Kita lepaskan. Tunggu sampai selesai di-upload. Nah. Sudah selesai ini. Kemudian. Kemudian appearance-nya. Bagian appearance ini. Kita buat menjadi embed. Ya. Embed. Ini. Klik. Kemudian. Save and return to course. Oke. Nah. Ini soal kimia sudah ada di sini. Kalau siswa ingin lihat tinggal klik yang ini. Klik. Nah. Ini soalnya. Sudah jadi. Dalam bentuk PDF. Anak-anak kalau ingin mundur. Tinggal di-klik sini. Klik sini. Nah. Kemudian. Tinggal shift saja. Download. Untuk. Selesai. Kemudian bisa dipelajari sendiri. Gitu. Oke. Nah. Kalau untuk buku elektronik sama saja. Kita misalnya ingin meng-upload buku elektronik. Kita kembali ke pelajaran. Kimia. Kim. Kita ingin meng-upload buku elektronik misalnya. Ya. Sama. Kita tambahkan di sini. Klik. Kemudian file. Masuk ke file ini. Kemudian add. Nah. Kita tinggal tulis saja. Buku. Elektronik. Kimia. Atau e-book. Beri judul. Keterangannya silahkan ditulis. Silahkan dibaca untuk referensi misalnya. Nah. Sama. Kita cari BSE-nya. Yang sudah diunduh. Ya. Tadi di bagian mana kita munduh ya. Buku sekolah elektroniknya kita masukkan di sini. Sama seperti di upload tadi. Misalnya ini misalnya. Kita seret ke sini. Nah. Kita lepaskan di sini. Sudah selesai. Sama seperti tadi. Appearance-nya ini. Kita buat embed. Kemudian. Shift and return to course. Sama. Seperti langkah. Tadi. Nah. Maka e-booknya sudah tertempel di sini. Kita tinggal klik. Kalau ingin melihat. Nah. Seperti ini. Oh. Ini matematika. Keliru. Ngambilnya. Apa-apa ini contoh saja ya Bapak Ibu. Nah. Seperti ini Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini tampilannya. Kalau mau diunduh ini. Anak-anak mau mengunduh. Klik download seperti ini. Demikian Bapak Ibu. Untuk bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.